Kisah pedang di sungai Sjilid 21 tamat. Kami percaya urusanmu dengan kokli hiap juga tidak perlu comblang pihak lain. Nah, Kim Tai Hiap, sudah waktunya kita harus segera berangkat ke Binsan. Saat itu subuh sudah tiba, Seng Surya sudah mengintip di ufuk timur, kabut yang memenuhi lereng pegunungan itu telah buyar. Perasaan Kim Si Ih, Le Hock Sing dan lain-lainnya yang tertekan selama ini telah hilang seketika ibarat habis hujan terbitlah terang. Sebaliknya kedua pihak yang bersangkutan di dalam pertemuan di Binsan pada hari Jing Beng sama-sama merasa khawatir seakan-akan terselubung di balik kabut yang tebal. Karena belum nampak pulangnya Kok Leong Lian, dengan sendirinya Kok Chi Hoa sangat khawatir. Sebaliknya Bok Lolo, Bun Ting Bik dan lain-lain juga sangat terperanjat ketika mengetahui tawanan mereka telah menghilang tanpa bekas, Mereka menyangka telah kena ditipu oleh Tian Mo Kau Chu sama sekali mereka tidak menyangka bahwa yang datang menyelamatkan Tian Mo Kau Chu bertiga itu adalah Kim Si Ih. Namun demikian karena mendapat dukungan dari kerajaan Jing, ditambah pula Bok Lolo, maka mereka tetap yakin pasti akan di pihak yang menang dan tetap meneruskan rencana mereka semula. Dalam sekejap saja dua hari sudah lalu, hari pertemuan di Binsan menurut perjanjian itu tepat jatuh hari Jing Beng. Biasanya musim Jing Beng, musim orang membuat bersih makam leluhur memang musim yauk banyak hujan. Tapi tahun ini ternyata luar biasa, langit tampak terang-benderang, udara cerah tanpa awan segumpal pun. Tapi perasaan Kok Chi Ho Aju seru berlawanan dengan cuaca yang baik pada hari itu hatinya seperti berkabut, perasaannya tertekan, pikirnya, mengapa Lian Ji masih belum tampak pulang? Apa barangkali dia telah tertawan musuh? Pabila mereka menggunakan Lian Ji sebagai sandra untuk mengancam aku lantas bagaimana aku harus menghadapi mereka? Selagi mereka bimbang dan tidak tenang, tiba-tiba pekengkiat sudah masuk melapor. Menurut penjaga, katanya rombongan Tian Mo Kau Chu sudah datang dan minta Chi Yang Bun menemuinya. Seketika semangat Chi Ho Aju terbangkit, jadi Tian Mo Kau Chu betul-betul telah datang sendiri? Baiklah, aku ju seru hendak menemui dia. Pertemuan diadakan di lapangan rumput di sampik pemakaman. Memangnya sebagian besar anak murid Binsan Pei sudah menjaga di situ, maka Chi Ho Aju banyak tinggalkan beberapa muridnya yang belum dewasa untuk menjaga kuil yang lain-lain di bawahnya semua untuk menghadap musuh. Sampai di lapangan rumput itu, di sana sudah penuh dengan orang. Kiranya meski Binsan Pei tidak minta bantuan orang lain tapi menurut kebiasaan, setiap tahun di Kalajin Beng tentu tidak sedikit kawan-kawan persilatan yang datang menyambangi makam Tok Pi Sin Ni dan Lu Sin Ni U. Tahun ini karena mendengar kabar tentang Tian Mo Kau akan menyetroni Binsan, maka yang berkunjung bertambah banyak daripada biasanya. Di antaranya banyak pula anggota-anggota Kepang yang terkemuka. Tapi orang-orang pihak Tian Mo Kau juga tidak sedikit, bahkan jauh lebih banyak daripada pihak Binsan Pei ditambah tetamunya tadi. Kedua pihak berdiri sebelah menyebelah, karena lapangan rumput itu sudah penuh, banyak yang terpaksa berdiri di atas batu-batu karang yang tinggi. Sesudah Kok Chi Hoa masuk kalangan ia melihat di pihak Tian Mo Kau ada sebuah kereta kebesaran dengan tertutup kera dan terdapat panji pekan Tian Mo Kau. Chi Hoa menjadi sangsi, segera ia berseru, saya ucapkan selamat datang kepada Kau Chu, Chi Yang Bun dari Binsan Pei Kok Chi Hoa bersama anak muridnya menghormat di sini. Adalah suatu petunjuk Kau Chu yang berharga, silaukan maju untuk bertemu. Waktu kerai kereta pelahan-lahan disingkap, dipandang dari jauh memang benar Tian Mo Kau Chu tertampak duduk di dalam kereta. Tertampak Kau Chu itu memberi tanda dan bunting bik lantas mendekatinya dan entah apa yang dikatakan karena bicaranya sangat pelahan, orang lain hanya melibat sikapnya yang angkuh dan congkak itu. Kau Chu itu dengan sendirinya adalah samaran Mohu Jin. Sebagai saudara sekandung Tian Mo Kau Chu, muka mereka memang sangat mirip, ditambah dia sengaja menyamar, dengan sendirinya orang lain susah membedakannya. Meski Kok Chi Hoa sudah curiga, tapi ia pun tidak berani memastikan dia adalah Kau Chu palsu. Sebaliknya ia membatin, jangan-jangan dia telah lumpuh akibat Chau Hwe Ejip Mo, maka tidak dapat turun dari keretanya. Tapi kalau dilihat dari gerak-geriknya tampaknya dia toh sehat-sehat saja, kenapa mesti suruh keparat bunting bik itu menjadi juru bicaranya? Begitulah, sesudah menerima pesantianmu Kau Chu, lalu binting bik maju ke tengah dengan menengah dahiu berkata dengan angkuh, Pertemuan kita hari ini akan ditentukan dengan segera, yang lebih kuat adalah pihak yang menang. Maka Kau Chu ingin bertanya kepadamu, apakah kau ingin menyelesaikan urusan ini secara damai atau terpaksa bicara dengan senjata? Kalau damai bagaimana dan kalau pakai senjata bagaimana pula? Coba katakan sahut Chi Hoa. Jika ingin berdamai, maka pihakmu harus tunduk kepada dua syarat kami, kata bunting bik. Dua syarat apa tanya Chi Hoa dengan sikap dingin. Pertama, kau harus minta maaf secara terbuka dan menjual kepada Tianmo Kau Chu kami, kata ting bik. Dan kedua, dahulu kau pernah mengusir Kau Chu kami dari sini, maka untuk sekarang kau harus menimbang terimakan binsan untuk menjadi cabang Tianmo Kau kami. Namun begitu, kuburan guru dan kakek gurumu juga dilarang ditanam di sini, tapi harus dibabat sehingga rata. Padahal Tokpi Sinni dan Lusinio adalah tokoh-tokoh persilatan yang paling dipuji dan dihormati, sebab itulah walaupun sudah meninggal, namun setiap tahun masih banyak orang-orang Kangowi yang datang menyambangi makamnya. Sekarang bunting bik secara kasar berani bicara senaknya, belum lagi kok Chi Hoa menjawab atau para tamu yang hadir itu sudah geger dan beramai-ramai memaki bunting bik. Sebaliknya dengan tertawa dingin bunting bik berkata pula, kalian tidak perlu bersilat mulut, jika perlu sebentar kalian boleh membantu pihak binsan Pei. Tapi harus meminta ketegasan kok Chi Yang Bun dulu, apakah ingin memilih jalan kekerasan saja dari kedua syarat yang kami ajukan tadi? Pendek kata urusan hari ini adalah berpangkal pada diriku yang diambap berdalih kepada kau cu kalian, untuk mana bila kau cu toh tidak sudi memaafkan, maka baiklah, biar aku orang si kok sendiri yang bertanggung jawab segala akibatnya, demikian sahut Chi Hoa dengan tegas. Dengan ucapan kok Chi Hoa ini, dia maksudkan siap untuk bertempur dergantian mau kau cu, satu lawan satu dan kalah atau menang takkan menyangkut orang lain. Tak terduga baru selesai ia bicara, di sebelah sana bok lolo sudah iantas menubruk maju sambil berteriak murka, kan ingin bertanggung jawab, maka biar aku tangkap kau lebih dulu. Tempo hari kebetulan dapat kau meloloskan diri, sekarang ingin kulihat kau memiliki kemampuan apa untuk lolos pula dari cengkeramanku. Di kanan kiri kok Chi Hoa berdiri Cia In Chin dan Loh Tulin Cia In Chin berjuluk Sanjiu Sik Nio Sidiwi bertangan gapali. Asalnya dia adalah anak murid Gobi Pei, tadi karena mendiang suaminya, yaitu Tiko Aisyau adalah pangcu angkatan tua dari Kaipang, terhitung suhengnya Ek Tiongbo maka dia dapat dianggap juga sebagai orang bin Sanpei. Perangai Cia In Chin memang berangasan, maka dia menjadi gusar mendengar ucapan bok lolo yang tekabur itu, segera ia memapak maju dan kontan menusuk dengan pedangnya sambil memaki, kurang ajar, pengemis tua bangka dari manakah, berani main gila di sini. Tapi bok lolo telah menyambutnya dengan mengejek, kau memiliki kepandaian apa dan berani mencari mampus tanda seru. Kepandaian Cia In Chin yang utama adalah ilmu pedangnya yang terkenal cepat dan ganas, dalam sekejap saja ia sudah menusuk tujuh kali ke arah hiatu mematikan di tubuh bok lolo, tak terduga tiap-tiap kali tusukannya ternyata mengenai tempat kosong, ketika sampai serangan ketujuh, mendadak lengan baju bok lolo, ketika si nenek mengelak lagi dan memutar, seketika Cia In Chin terbanting terjungkel. Sudah tentu Loh Tulin tidak tinggal diam dia adalah muridnya Cho Jin Hu itu tokoh utama dari Kang Lam Chi Tiap yang tersohor di mana 30 tahun yang lalu, ia memakai senjata TPP semacam rebab besi berbentuk gitar, di tengah alat itu ada bumbung kosong dan di dalamnya tersembunyi 36 batang tau keting paku penembus tulang. Ketika melihat Cia In Chin terancam bahaya, tanpa ayah lagi Loh Tulin lantas tekan senjata rahasianya dan sekaligus 36 batang paku lantas menyambar ke depan. Huh, hanya begini saja berani main-main dengan aku jemuk bok lolo. Dan tampaklah ke 36 buah paku itu sudah menghujani nenek dari berbagai penjuru, tapi aneh juga, walaupun kelihatan sudah mengenai badannya, tapi paku-paku itu seperti kecemplung ke laut saja tanpa bekas lagi. Kiranya semua paku itu telah kena digulung oleh kedua lengan bajunya. Cuma saking cepat gerakannya sehingga penonton tidak dapat mengikuti dengan jelas. Loh Juheng silahkan mundur saja seru Chi Hoa khawatir. Dia dengan cepat luar biasa ia sudah lolos siang moa pokiam dan tau-tau sudah menyerobot ke depan Loh Tulin U untuk memapak bok lolo. Muka terdengarlah suara terang-tering yang ramai tak berhenti-henti di udara lantas terjadi hujan paku pula. Kiranya bok lolo telah menggunakan ke-30 batang paku yang dirampasnya tadi untuk menyerang kok Chi Hoa tapi paku-paku itu kena dirampok hancur oleh pedang yang diputar kok Chi Hoa secepat kitiran itu. Rupanya bin Sanpe ingin main senjata hayolah tidak perlu sungkan lagi, maju semua demikian gunting dikelartas memberi aba-aba. Sebelumnya pihak Tian Mo Kau Chu sudah mengatur siasat pertempuran, maka begitu mendapat perintah, serem tak anggota-anggota Tian Mo Kau dan jago-jago kerajaan yang menyaru sebagai orang Tian Mo Kau juga ikut mengerubuti maju dan melakukan pengepungan terhadap pihak bin Sanpe yang jumlahnya lebih sedikit. Bun Tingbik sudah berada di tengah kalangan lebih dulu, maka begitu gebrak ia sudah merobohkan beberapa murid bin Sanpe. Ek Tiongbo menjadi gusar bentaknya, keparat dari mana kau? Rasakan tongkatku ini. Dan berbareng tongkatnya terus menyerampang kaki bun Tingbik, hok moteng hoat atau tongkat penakluk iblis yang terkenal dari Tiongbo itu pun sangat hebat, kalau kena dihantam, mustahil kaki bun Tingbik tidak patah. Namun sedikit bun Tingbik tidak gentar, bahkan ia sedikit mendak dan menangkis dengan sebelah tangannya. Belang-belang tahu-tahu tongkat Ek Tiongbo hampir-hampir terlepas dari cekalannya, tangannya sampai lecat kena getaran tangkisan itu. Sebaliknya bun Tingbik juga merasa lengannya sakit pegal, diam-diam ia harus mengakui kepandaian pengemis tua itu tidaklah rendah dan sanggup menahan Sam Xiang Sinkangnya yang liahai itu, tanpa ayal segera Tingbik menggeser ke samping, menyusul ia melancarkan pukulan lagi. Saat itu Ek Tiongbo belum sempat berdiri dengan baik, tampaknya pukulan susulan bun Tingbik itu pasti akan mengenai dadanya untunglah mendadak dari samping menyambar tiba semacam senjata rahasia. Bun Tingbik sudah berhasil menyempurnakan Sam Sinkang dan tidak gentar kepada senjata rahasia yang tak berarti itu, maka sama sekali ia tidak menghiraukan dan pukulannya masih tetap diteruskan, segera terdengarlah suara buk sekali, senjata rahasia I.U kena dihantam hancur, tapi kekuatan timpukannya senjata rahasia itu pun sangat keras sehingga pukulan Bun Tingbik itu terbentur mencong ke pinggir, segera ia merasa tangannya basah-basah dingin, berbareng terendus bau busuk. Kiranya senjata rahasia itu adalah sebuah sepatu rumput yang sudah butut lagi kotor penuh lumpur. Pemilik sepatu rumput itu tak lain tak bukan adalah Tiang Tong itu Pang Cukai Pang Sekte Utara. Sesudah menyambitkan sepatunya untuk menangkiskan serangau terhadap Pek Tiongbo, segera Tiang Tong melompat maju sambil terbahak-bahak, menyusul ia sambut pula sekali pukulannya Bun Tingbik. Ilmu yang dilatih Tiang Tong adalah Kun Goan Kang, daya serangan tak di bawah Sem Sian Sien Kangnya Bun Tingbik sedangkan kepandayan Ek Tiongbo juga selisih tidak terlalu jauh dari Bun Tingbik, maka dengan gabungan kedua Pang Cu dari Kaipang Utara dan Selatan, seketika dari terdesak berubah menjadi pihak penyerang. Segera dari pihak Tiongbo kau berdiri keluar seorang laki-laki berbaju hitam, senjata yang dipakai berbentuk sangat aneh, yaitu sepasang roda emas yang bersinar mengkilap. Waktu Ek Tiongbo menghantam dengan tongkatnya, tiba-tiba kena digigit oleh kedua roda itu sehingga mengeluarkan suara nyaring dan di atas tongkat kelihatan bekas-bekas gigitan gigi roda itu. Cepat tiang tong menghantam dan samping sehingga kedua roda musuh didesak pergi, berbareng dia membentak, siapakah kau tampaknya kau juga berasal dari golongan baik-baik, mengapa sudi membantu agama jahat mereka? Tapi orang itu balas membentak Binsan Pei tergolong penjahat-penjahat yang tak dapat diampuni dan setiap orang wajib membasminya, kenapa kau pengemis busuk ini tidak kenal gelagat dan berani ikut-ikut campur. Tiang tong menjadi murka, selagi dia hendak menghantam pula, tiba-tiba dari samping menyambar tiba dua larik pedang sehingga sepasang roda laki-laki berbaju hitam kena ditangkis. Kiranya kedua pedang yang menyambar tiba ini berasal dari dua tamu Binsan Pei yang sengaja datang berjarah ke makamnya Tok Pit Sin Mi, orang pertama adalah tokoh angkatan tua Jing Xia Pei, yaitu Sau Jing Hang namanya. Seorang lagi adalah Bokato Jin dari Bu Tong Pei. Kedua, orang ini mempunyai hubungan sangat rapat dan baik dengan Binsan Pei. Maka terdengar si anjing Hoa telah membentak, anjing bangsa Boan yang tidak kenal malu juga berani gerayangan tak keruan. Ini lihat pedangku. Kiranya laki-laki berbaju hitam ini bernama Tong Goan Ki, murid Cetian Loh, tokoh utama dari Hong Tong Pei karena kemaru kepada kemewahan dan kedudukan, paling akhir ini telah menyerah kepada kerajaan Boan dan menduduki jabatan wakil komandan pasukan pengawal keraton. Tapi ilmu silatnya sebenarnya lebih tinggi daripada komandannya yang berbangsa Boan dan bernama Orki jadi sebenarnya dia adalah jago nomor satu bagi kerajaan Boan sekarang. Dengan gabungan kekuatan Xiao Jing Hang dan Bokato Jin sekarang baru tiba cukup untuk menandingi Tong Goan Ki. Sementara itu pertarungan Bun Ting Bik melawan Tiang Tong sudah memuncak masing-masing mengeluarkan ilmu sakti yang paling diandalkan. Sedangkan ilmu permainan tongkat Tiongbo juga sudah diulangi lagi untuk kedua kalinya, begitu kencang ia putar tongkatnya sehingga tak tertembus air dari jarak beberapa meter di sekelilingnya. Karena Tong Goan Ki tidak sempat membantu Bun Ting Bik begitu pula sebaliknya maka dalam kalangan itu sekarang menjadi terbagi dua partai dengan pertarungan yang sengit. Sebenarnya gabungan tenaga Tiong-Tiang Tong dan E Tiongbo berdua agak lebih unggul daripada Bun Ting Bik, tapi di antara angin pukulan Bun Ting Bik itu terendus membawa bau amis busuk. Kiranya Sam Xiang Xin Kang-nya telah terbaur dengan kera menggunakan racun yang diperolehnya dari Kita Pek Tok Chin Kang yang dirampasnya dari Tian Mo Kau Ju itu, sekarang bukan saja tenaga pukulannya bertambah dasyat, bahkan pukulannya yang mengandung racun itu pun cukup membuat musuhnya roboh. Mesti Lwe Kang Tiang Tong dan E Tiongbo sangat tinggi, seketika mereka tidak gentar menghadapi pukulan berbisa lawan, tapi mau tak mau mereka harus menahan napas untuk menghindari keracunan. Dalam waktu singkat saja Bin San Pei sudah merasakan tekanan musuh yang jauh lebih kuat. Tapi orang yang paling genting menghadapi bahaya adalah Chiang Bun Jin mereka Kok Chi Hoa. Beberapa suhengnya Chi Hoa seperti Lim Seng, Tiya Keng dan para tamu yang membantu seperti Sin Un Long dan lain-lain segera turut mengerubut maju ketika melibat bok lolo sangat lihai. Tapi nenek ilu telah mendengu sekali, sekali mengebas, mendadak dari dalam lengan bajunya menyambar keluar segulung api dingin seketika api itu menjalar dan menjadi sebuah lingkaran seluas 5-6 meter. Karena kurang hati-hati baru saja sebelah kaki Lim Seng menginjakan lingkaran kalangan itu, seketika ia menjerit ngeri dan terhuyung-huyung akan roboh keruan Sin Un Long terkejut, cepat Tia tarik bunggung Lim Seng dan seret mundur, maka tertampaklah sebelah kaki Lim Seng itu sudah terbakar, kulit dagingnya meluluh hancur sehingga tinggal tulang kaki saja. Terpaksa Tia Keng Ayun goloknya menabas kaki kawannya itu sebatas dengkul dengan demikian racun dari pospor itu tidak sampai menjalar ke atas tubuh dan jiwa Lim Seng dapatlah diselamatkan. Sesudah memisahkan pihak musuh dengan api berbisa sehingga di tengah kalangan hanya tinggal bok lolo menghadapi kok chihoa. Kiranya api berbisa Sin Nenek itu hanya bagus untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Sebab kalau dekat, bukan mustahil dia sendiri akan termakan, layakin kepandainya masih di atasnya kok chi lio jika bala bantuannya dihalangi sehingga tak dapat maju maka dia akan berusaha menangkap kok chihoa untuk mematahkan semangat perlawanan Bin Sanpei. Sebaliknya kok chihoa juga sudah memperoleh seluruh ajaran Lu Sin Nenyo, dalam hal bekang ia pun pernah mendapat petunjuk-petunjuk yang berharga dari Kim Si Ih, dengan Tian Li Kiam Hoat yang hebat itu, seketika bok lolo juga tak dapat mendekati, jangankan hendak menawannya. Sesudah beberapa jurus pula berulang-ulang bok lolo telah menggunakan ilmu sakti menyalurkan tenaga melalui benda. Berulang-ulang ia menyelentik pedangnya kok chihoa hingga chihoa tergetar oleh tenaga berbisa yang hebat itu, badannya panas sebagai dibakar dan dadap pun terasa sesak, maka permainan pedangnya menjadi agak kacau, untung dia masih bertahan dengan sekuat tenaga, namun sudah tidak kuat menyerang lagi. Khawatir sekali anak murid Bin Sanpei menyaksikan keadaan Chiang Bun Jin mereka yang terdesak itu, tapi mereka sendiri berada di tengah kepungan musuh pula api pospor yang disebarkan bok lolo itu terlalu lihai, tiada seorang pun yang berani menerjang maju untuk mencari kematian. Pada saat yang gawat dan tampaknya Bin Sanpei akan kalah habiskan itulah, sekonyong-konyong terdengar teriakan orang yang sangat panjang, barisan orang-orang Tianmo. Kau cu seketika terpencar seperti gelombang ombak yang terbelah ke samping, di tengah suara suitan, tadi tahu-tahu muncul seorang pemuda dengan pedang menabas dengan tangan memukul, dengan tarik kas sekali pemuda itu telah menerjang ke tengah kalangan di lapangan rumput. Pemuda itu bukan lain adalah Chiang Hei Tian yang baru saja menyusul tiba dari negeri kunbran yang jauh itu. Kau perempuan siluman ini berani memiliki celaka orang lagi di sini dan perat Chiang Hei Tian dengan gusar demi melibat bok lolo juga berada di situ. Ketika kedua tangan Chiang Hei Tian dipukulkan ke depan dan diraih kedua sisi, seketika api pospor berbisa yang berkobar-kobar itu ikut tersiak ke kanan-kiri hingga terlubang satu jalan. Cepat Hei Tian melompat masuk ke dalam kalangan, kontan ia mendahului menghantam si nenek. Segera bok lolo memainkan hoa biat sin keng untuk menyambut pukulan Chiang Hei Tian itu, si nenek lebih liahai dalam hal menggunakan pukulan berbisa, sebaliknya Hei Tian lebih kuat lewekangnya sehingga racun si nenek sama sekali tak mempan atas diri Hei Tian. Tapi karena Hei Tian harus mengerahkan lewekang untuk melindungi badannya agar tidak terserang racun, maka kekuatannya kedua pihak menjadi cuma seimbang saja. Dengan demikian Kok Chi Hoa Lantas sempat bernapas lega, sesudah ia mengerahkan tenaga dalam untuk menghapus hawa berbisa lawan tadi, segera ia putar pedangnya pula, daya tempurnya telah pulih kembali dan ikut maju menyerang. Seketika keadaan menjadi berubah, sekarang bok lolo hanya sanggup menangkis saja dan tak mampu menyerang. Di tengah segala kesibukan dalam pertempuran itu Hei Tian Lantas bertanya pada Kok Chi Hoa, dimanakah Lian Moai mengapa tidak kelihatan? Rupanya sesudah bertema dengan Hoa Tian Hang di negeri Kunbran, maka ia telah diberitahu tentang tertolongnya. Kok Tiong Lian? Namun C.T. Hoa menjadi sedih karena menyangka Tiong Lian pasti sudah ditawan pihak Tian Mo Kau, maka sahutnya, Lian Jai sudah jatuh ke dalam cengkeraman mereka, terpaksa kita harus tangkap si luman tua bangka untuk menukar tawanan dengan mereka. Walaupun demikian, bicara memang gampang, untuk menangkap bok lolo dalam waktu singkat sudah tentu tidak bisa. Waktu itu di sebelah sana Tiong Tiong Tong dan E.Tiong Bo sudah mulai merasa payah menghadapi lawan mereka, pukulan Sam Xiang Xin Xiang yang berbisa pula yang dilancarkan bunting bit itu terlalu lihai, setiap kail kukulan tentu membawa angin pukulan berbisa yang memuakan sehingga terpaksa Tiong Tong berdua harus menahan nafas. Bagi Tiong Tong masih mendingan karena Kun Go An Kangnya juga sangat hebat, sebaliknya usia E.Tiong Bo lebih tua, Lue Kangnya juga kalah setingkat, lama-kelamaan ia menjadi tak tahan, kepalanya mulai pusing dan mati berkunang-kunang, serangan-serangan juga mulai remas. Rupanya kelemahan pihak lawan itu dapat dilihat dengan baik oleh Ting Bik, mendadak ia menggertak sekali, sepenuh tenaga ia terus menghantam ke atas tongkat E.Tiong Bo, maka terdengarlah kering yang sangat keras disertai menciperatkan lelatu api, tahu-tahu tongkat baja E.Tiong Bo mencelat ke udara dalam keadaan bengkok, bahkan darah. Segera lantas menyembur keluar dari mulut Tiong Bo dan orangnya terus terpental 2-3 meter jauhnya lekas-lekas Tiong Tong memburu maju untuk membangunkannya. Bun Ting Bik juga tidak menguber lawan-lawannya itu, tapi dia lantas menerjang ke sebelah bok lolo sana. Sementara itu Tong Go An Ki juga sudah memberi tanda kepada tujuh orang berandalnya. Rupanya ketujuh orang itu adalah jago-jago keraton kelas 1, semuanya mempunyai ilmu silat yang tinggi, dengan tujuh orang mengeroyok Xiao Jing Hang dan Bo Kato Jin berdua, Tong Go An Ki lantas sempat meninggalkan kalangan pertempuran. Menangkap maling harus tangkap benggolannya, asal Kok Chi Hoa dan Bo Chahi Kang itu kita tangkap, maka segala urusan tentu akan menjadi beres demikian ajak Bun Ting Bik kepada Tong Go An Ki. Segera ia pindahkan senjatanya ke tangan kiri lalu memukul ke depan bersama Bun Ting Bik sehingga api pospar tersiak ke pinggir, lalu mereka lompat masuk ke tengah kalangan. Begitu maju pukulan Bun Ting Bik lantas ditujukan kepada Kang Hei Tian sedang roda bergigi Tong Go An Ki juga lantas mengeperuk ke arah Kok Chi Hoa. Tapi dengan gerak tipuan Kiong Xia Liao, pentang gendawa memanah elang, kedua tangannya naik turun berbareng, tangan kiri dipakai menangkis serangan Bun Ting Bik dan tangan kanan untuk menyambut pukulan Bok Lolo. Bun Ting Bik tergetar sempoyongan, sebaliknya Bok Lolo sampat mendesak maju sehingga Kang Hei Tian terpaksa melangkah mundur. Dengan tenaga gabungan mereka berdua, dengan sendirinya lebih kuat sedikit daripada Kang Hei Tian, maka keadaan segera berubah sangat menguntungkan mereka. Bun Ting Bik terbahak-bahak dan mengejek, Bo Chashi Kang coba sekarang kau masih berani berlagak atau tidak segera ia perkencang serangan-serangannya dan mengeroyok Kang Hei Tian dari kanan kiri bersama Bok Lolo. Tapi Hei Tian tetap tenang saja menghadapi musuh-musuh terkebur itu, ia keluarkan tai si michi yang hoat yang hebat, ilmu pukulan yang serba guna untuk menjaga dirinya dengan rapat dan bila mama perlu juga untuk menyerang. Karena itu meski Bun Ting Hik dan Bok Lolo sudah menyerang sekuat tenaga, tapi mereka seperti kebentur selapis dinding baja yang tak tertembuskan. Di sebelah lain Kok Chi Hoa dapat melawan Tong Goan Ki dengan sama kuatnya. Senjata roda bergigi Goan Ki itu khusus digunakan untuk menggigit senjata-senjata lawan sebangsa pedang dan golok, jadi dalam hal senjata sudah lebih menguntungkan Tong Goan Ki. Untung Chi Hoa memiliki keunggulan ginkang yang hebat, ilmu pedang Hian Li Kiam Hoat ditambah dengan kegesitannya, ia dapat bergerak dengan cepat dan menyerang setiap ada kesempatan, dengan demikian Tong Goan Ki juga tidak banyak lebih untung. Cuma Kok Chi Hoa telah dipotong oleh pihak musuh sehingga tidak dapat saling membantu dengan Kang Hei Tian, betapapun hal ini tidak menguntungkan mereka. Dalam pada itu suasana pertempuran sudah dalam keadaan kacau, karena kalah jumlah orangnya, beberapa orang Binsan Pei sudah roboh terluka, keadaan tambah gawat. Sudah tentu yang paling gopoh seperti dibakar adalah Kok Chi Hoa diam-diam ia menghela nafas dan membatin, apakah sejarah Binsan Pei hari ini akan tamat di tanganku? Dan baru saja ia hendak memberi perintah supaya para anak muridnya tidak perlu pikirkan dirinya dan lekas melarikan diri saja. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar pihak musuhriuh ramai suara orang berteriak kaget. Yang paling menyolok adalah teriakan beberapa dayang pribadinya Tian Mo Kau Chu yang menjerit kaget, Hi, Kau Chu, Kau Chu di sana menyusul banyak pula anggota-anggota Tian Mo Kau yang berseru heran, Eh, aneh, mengapa Kau Chu muncul lagi di sana? Kiranya mendadak dari atas gunung sana telah muncul empat orang dua orang yang jalan sejajar di depan adalah Tian Mo Kau Chu dan Hok Sing Di belakangnya adalah Kim Si Lha dan paling akhir adalah Kok Tiong Lian. Keruan yang paling girang Kok Chi Hoa dan Kang Hei Tian, semangat mereka tambah berlipat ganda. Mestinya Kang Hei Tian sudah kewalahan dikeroyok oleh Bunting Bik dan Bok Lolo. Tapi sekarang demi nampak datangnya Sang Guru, seketika semangatnya berkobar-kobar, walaupun masih kalah kuat, tapi sedikitnya sudah sanggup balas menyerang dengan lebih tangkas. Dalam pada itu dengan cepat Tian Mo Kau Chu sudah mendekati kereta kebesaran Tian Mo Kau Chu itu, ia menyingkap kerai kereta dan berkata dengan dingin, Chi Chi, kau sendiri adalah nyonya gubernur, apakah kedudukan dan kemewahan hidupmu masih tidak cukup? Sehingga mesti memalsukan adikmu sendiri pula untuk mencari perkara kesini? Chi Chi, ku harap lebih baik kau pulang saja dan tetap menjadi nyonya gubernur yang terhormat. Sudah tentu malu Mohu Jin tak terkatakan, dengan muka merah ia berlari keluar dari keretanya dan tanpa bicara lagi ia berlari ke bawah gunung sambil menutupi mukanya. Segera Tian Mo Kau Chu membentak pula, wahai, dengarkanlah anggota-anggota Tian Mo Kau. Kalian tidak boleh bikin gara-gara di sini sekarang juga lekas kalian pulang ke Chi Leisan untuk menunggu perintahku lebih lanjut. Sekarang para anggota Tian Mo Kau juga sudah tahu ditipu oleh pemerintah Jing, sudah tentu mereka tunduk kepada perintah Seng Kau Chu dan beramai-ramai meninggalkan medan pertempuran itu dan pulang ke Chi Leisan lalu Kim Si Ih tampil ke tengah lapangan rumput, mendadak ia menggertak keras-keras dengan suara yang menggeledek, di sini terdapat makam tepi sini dan luli hiap setiap orang yang berani main gila di sini berarti dia memusuhi aku Kim Si Ih. Nah kawan anbangsat yang buta, apakah kalian tidak lekas enyah dari sini? Dahulu kini si Ih dikenal sebagai Tok Jiu Hang Kai, si pengemis gila bertangan keji siapa orang Kang Owi yang tidak kerontok nyalinya bila mendengar nama itu di masa 20 tahun yang lalu. Keruan jago-jago silat yang datang untuk membantu pihak Tian Mo Kau itu ketakutan setengah mati dan lari terbirit-birit oleh gertakan Kim Si Ih itu. Sesudah anggota-anggota Tian Mo Kau dan jago-jago Kang Owi yang mereka undang itu pergi semua, sekarang tinggal beberapa puluh jago pengawal kerajaan saja, di antaranya ada yang menjadi jago bayangkari karena pangkat keturunan dan selamanya belum pernah berkelana di Kang Owi dengan sendirinya. Mereka tidak kenal siapakah gerangan tokoh Kim Si Ih itu ada pula sebagian adalah bandit-bandit dan bajak-bajak yang dibeli oleh pihak kerajaan meski. Mereka pun pernah mendengar namanya Kim Si Ih dan merasa juri juga tapi sekarang mereka adalah anggota bayangkari kerajaan, mereka diupah dengan sendirinya mesti mengeluarkan tenaga, sebab itulah mereka tidak berani melarikan diri. Sebaliknya ketujuh jago bayangkari yang mengerubut Xiao Jing Hang dan Bo Kato Jin itu menganggap kepandaian mereka cukup tinggi, mereka menjadi gusar kepada Kim Si Ih segera mereka meninggalkan Xiao Jing Hang dan Bo Kato Jin yang sudah melompat keluar dari kalangan pertempuran lalu mereka berbaris mengelilingi Kim Si Ih sambil membentak, kau manusia apa? Berani berlagak di sini. Namun Si Ih anggap sepi saja kepada ketujuh jago bayangkari yang tidak kenal gelagat itu, sahutnya dengan tertawa, Hahaha. Jadi kalian tidak kenal kepadaku? Ya, jika begitu apa gunanya kalian mempunyai metu di tengah gelak tertawanya itu, secepat kilat, ia telah melancarkan serangan entah kera apa yang digunakannya baru berhenti suara ketawanya, tahu-tahu di atas tanah sudah berserahkan 14 biji metu yang berlumuran darah. Ternyata dalam sekejap saja sekaligus Si Ih telah mengorek keluar tujuh pasang metu jago-jago bayangkari kerajaan Boan itu. Keruan kejadian ini membuat bayangkari-bayangkari yang lain menjadi pecah nyalinya, dengan tersipu-sipu mereka memayang ketujuh orang kawannya, yang sudah buta itu dan melarikan diri dengan terbirik-birik. Pertempuran berhenti, suasana menjadi tenang kembali, di atas binsan situ hanya tinggal Bok Lolo dan sedikit begundalnya yang masih terus berkutat mati-matian di tengah lingkaran api pospor itu. Melihat kedatangan Kim Si Ih, Bok Lolo insaf kekalahan pihaknya sudah tak bisa ditarik kembali lagi. Tapi di dalam hati ia masih berharap-harap akan mendapat kesempatan memperoleh kemenangan terakhir, maka mendadak ia membentak, Kim Si Ih, biarlah aku mengadu jiwa padamu dan sekali tangannya bergerak, peluk-peluk, dua gulung api berbisa lantas meletus. Ia pun tahu api pospor berbisa itu belum tentu dapat membuat celaka Kim Si Ih, tapi ia yakin lawan paling tidak tentu akan menghindar, kesempatan ini akan digunakannya untuk melarikan diri. Ketika kedua gulung api itu melayang, sampai di atasnya Kim Si Ih, mendadak api meluas sehingga berwujud dua gumpal awan merah dan mengurung ke bawah. Sebaliknya Kim Si Ih tampak tenang-tenang saja, ia mengejek, Huh, barang apa-apaan ini, berani dibuat main-main dengan aku. Aneh juga, ketika mendadak Kim Si Ih menuding ke atas, kontan dua gumpal api membara itu lantas menyambar kembali dan mencurah ke dalam lingkaran api yang masih berkobar tadi. Lalu dengan langkah senaknya Kim Si Ih melintasi lingkaran api itu ke dalam kalangan, di mana dia lalu, di situ api lantas menyiak mingkir. Karena gumpalan api yang ditolak kembali Kim Si Ih itu sangat menakutkan, maka para penonton di sekelilingnya beramai-ramai berlari menyingkir. Tapi jalur api yang menyambar balik ke tengah lingkaran api pospor itu seperti kenal orang tidak menyerang orang lain, yang diarah cuma Boklolo saja. Maka terdengarlah jeritan ngeri, senjata telah makan tuannya, Boklolo telah terkurung oleh gumpalan api. Itu dan hanya sekejap saja nenek jahat itu sudah hancur luluh menjadi abu. Orang jahat tentu akan makan hasil perbuatannya sendiri nenek. Inilah contohnya Elkata Si Ih. Dan sekali tubuhnya memutar, beruntun-runtun ia memukul 4 kali keempat penjuru sehingga sisa api pospor itu kena dipadamkan semua. Melihat Boklolo sudah binasa, Bun Ting Bik dan Tong Go An Ki menjadi nekat, tanpa pikir mereka terus menubruk ke arah Kim Si Ih. Bun Ting Bik tiba lebih dulu, dengan gemas ia gigit ujung lidah sendiri, ia kerahkan Sam Xiang Xin Kang yang terus menghantam sekuat-kuatnya sebagai gugur bersama gunung dasyatnya. Tapi lagi-lagi Kim Si Ih bersikap tenang-tenang saja, bahkan ia bertolak pinggang dan menggeleng kepala, katanya, sayang, sayang. Maka terdengarlah belang yang keras, pukulan Bun Ting Bik itu dengan telak sekali telah mengenai tubuh Kim Si Ih. Sama sekali di luar dugaan orang bahwa sedikitpun Kim Si Ih tidak menangkis serangan Bun Ting Bik itu, keruan terdengarlah jeritan khawatir dan kaget orang banyak, namun tahu-tahu kelihatan Bun Ting Bik telah muntah darah segar dengan wajah pucat sebagai mayat orangnya juga terhuyung-huyung akan roboh. Tong Go An Ki terkejut, sementara itu sepasang rodanya juga telah disodorkan ke depan untuk menarik kembali sudah tidak keburu lagi. Terdengar Kim Si Ih membentak, terhadap anjing pengekor musuh seperti kau ini harus diberi hukuman yang lebih setimpal dan sekali ia kebaikan lengan bajunya, kontan sepasang roda bergigi itu memotong kembali ke arah Tong. Go An Ki, tanpa ampun lagi kedua kakinya terkutung sebatas dengkul oleh senjatanya sendiri. Ketika Kim Si Ih mencengkeramnya pula dan dilempar pergi, berbareng ia meremas remuk tulang pundaknya dan berkata, kaki anjing sudah putus, sejak kini kau takkan dapat menggigit manusia lagi dan jiwamu biarlah diampuni, lekas senyah, lekas. Di antara bayangkari kerajaan yang masih ada yaitu ada dua orang muridnya Tong Go An Ki. Cepat mereka menggotong sang guru yang sudah buntung itu dan melarikan diri. Selesai mengenyahkan Tong Go An Ki, kemudian Kim Si LH berpaling dan berkata kepada Bun Ting Bik, kau telah merintisilmu silat dengan jalan sendiri sehingga berhasil meyakinkan Sam Siang Si N King, sebenarnya karyamu ini harus dipuji dan tidak gampang mencapainya. Cuma sayang kau tidak menggunakannya di tempat yang benar, maka terpaksa aku mesti memunahkan kepandayanmu itu. Sekarang boleh kau pulang saja semoga seterusnya kau dapat memperdalam pengetahuanmu itu bagi kebaikan orang banyak, bagi nusa dan bangsa. Sungguh sama sekali tak terduga oleh Bun Ting Bik bahwa Kim Si Ih sedemikian longgar terhadap dosanya itu, maka dengan muka merah malu tanpa berbicara lagi ia terus berlari pergi. Sesudah mengalami awan mendung pertempuran berdarah itu, kini di atas Bin San Teng benderang dalam suasana damai lagi. Semua bergembira anak murid Bin San P beramai-ramai merubung maju hendak mengucapkan terima kasih kepada Kim Si Ih. Tapi terhadap semua itu Kim Si Ih seperti tidak mendengar dan tidak melihat, pada saat itu dalam pandangannya hanya terdapat seorang Kok Chi Hoa saja. Perasaan yang tertahan selama 20 tahun sekarang telah berkobar-kobar kembali, hakikatnya ia tidak menghiraukan di situ ada beratus-ratus pasang metah yang sedang mengawasi dia tetapi di tengah suara sorak-sorai bergembira itu pelahan-lahan Kim Si Ih telah mendekati Kok Chi Hoa. Diam-diam Mek Tio Akbo memberi tanda kepada kawan-kawan dan anak muridnya, para murid Bin San P paham maksudnya, maka mereka tidak menunggu dan mengganggu Kim Si Ih lagi, pikir mereka, kita sesungguhnya banyak berhutang budi pada Kim Tai Hiap. Chiang Bun Jin juga telah berkorban masa remajanya bagi Bin San Pai kita sendiri, maka sekarang semoga beliau-beliau itu dapat terangkap menjadi suami istri dan kita pun jangan mengganggu kemesraan mereka. Tentang suka duka antara Kim Si Ih dan Kok Chi Hoa di masa lalu boleh dikata cukup diketahui oleh para murid Bin San Pai. Pada 20 tahun berselang juga di musim Jing Beng, ketika pertama kalinya Kim Si Ih berjiarah ke makamnya Lusinio. Tatkala itu penjabat ketua adalah Cho Kim Ji, dia telah mencacimaki pada Kim Si Ih yang dianggap sebagai iblis jahat dan mengusirnya pergi dari Bin San dalam waktu yang cukup panjang, lantaran Cho Kim Ji tetap tidak bisa memahami maksud Kim Si Ih. Maka orang-orang Bin San Pai pernah memandang Kim Si Ih sebagai musuh mereka, bahkan merasa sirik karena Kok Chi Hoa masih suka berhubungan dengan Kim Si Ih. Sama sekali tak terduga bahwa iblis yang dicacimaki oleh Cho Kim Ji itu sekarang justru telah menyelamatkan Bin San Pai dari kehancuran bila teringat kejadian-kejadian di masa. Lampau itu, para murid Bin San Pai menjadi sangat menyesal, mereka pun sangat terharu oleh cinta murni Kim Si Ih dan Kok Chi Hoa yang teguh itu. Maka tanpa diminta oleh Ek Tiong Bo, segera mereka menyikir dengan tersenyum malu sendiri. Di sebelah lain Kok Tiong Lian dan Kang Hei Tian juga sedang tersenyum yang penuh arti. Hei Tian telah memberi isyarat agar Tiong Liao jangan mengganggu gurunya, lalu ia pun ngeloyor dan mendekati Kok Tiong Lian. Girang dan sedih pula perasaan Kok Tiong Lian. Pikirnya, rindu dendam suhuku selama 20 tahun tampaknya sekarang sudah berakhir dengan memuaskan, dahulu aku khawatir nasibku akan serupa dengan nasib suhu sama-sama bernasib malang dan patah hati. Tak terduga sekarang telah berakhir dengan berbeda, beliau sudah tercapai cita-citanya sebaliknya aku tetap merindu gundah gulana. Sementara itu Kang Hei Tian sudah berada di depannya dan telah mengeluarkan sapu tangan pemberian Kok Tiong Lian waktu kecil, sapu tangan yang bersulamkan bunga teratai itu. Pelan-pelan Hei Tian mengusap air matu yang membasai pipi Sinona, katanya dengan berbisik, akhirnya kita telah berada bersama lagi, Lian Muai, bukankah seharusnya kau merasa girang, kenapa kau merasa berduka malah? Tempo hari waktu berada di kunubran sungguh aku kebuakan setengah mati karena kau tidak mau keluar untuk menemui aku. Buat apa kau menyusul kemari lagi? Bukankah kau sudah bertemu dengan Hoa Cici tanya Tiong Lian? Benar, kami memang sudah bertemu, sahut Hoa Tian. Jika begitu seharusnya kau tinggal di dampingnya, mana? Boleh kau meninggalkan dia pula ujar Tiong Lian? Sekalipun kau ingin mencariku, mestinya, mestinya. Sebenarnya ia ingin berkata, mestinya tunggu dulu sesudah kalian menikah, tapi belum lagi kata-kata itu terucapkan, tanpa tertahan air matanya bercucuran dengan lebih pedih lagi. Hei Tian mengusap air matanya pula, dan tiba-tiba ia tertawa. Tiong Lian menjadi dongkol, apa yang kau tertawakan tegurnya? Coba kau terkah, sebab apa aku buru-buru menyusul kembali ke sini tanya Hei Tian. Tiong Lian tercengang, ia heran apakah kedatangan pemuda itu bukan ingin mencari dia? Maka tanyanya dengan bingung, ya, sebab apa? Tanda petik. Karena aku harus lekas menyampaikan dua helai kartu undangan pada musahut Hei Tian, hati Tiong Lian berdebar keras, ia coba menegas, kartu undangan apa? Dan ketika ia sambut kartu yang disodorkan Hei Tian, Ia membaca kartu undangan yang pertama, ia lihat pengundangnya adalah Hiap Tiong Xiao dan In Xiao yang berarti tidak atas nama keluarga pengantin lelaki dan perempuan. Pasangan pengantin ini adalah Danu Jumu mendapatkan In Bika hari upacara pernikahan jatuh pada hari Tiong Chie nanti, tempatnya berada di keraton Kerajaan Masar. Sebenarnya kalau menurut protokol, kartu undangan pernikahan seorang raja harus dikirim oleh Menteri Kepala Rumah Tangga Kerajaan Masar, tapi Danu Jumu tidak mau main protokol-protokolan, ia tidak suka berlagak sebagai seorang raja, tapi ingin berbuat seperti orang biasa saja sebab itulah meski upacara pernikahannya tetap diurus oleh bagian rumah tangga kerajaan, tapi undangan kepada sanak. Pamili dan para sobat dari dunia persilatan tetap dikirim seperti orang biasa, yaitu kartu undangan dilanda tangani oleh wali pengantin kedua belah pihak. Tiong Lian sangat girang, katanya, Ah, aku telah tambah seorang enso. Nonain mempunyai perangai yang halus dan sifatnya welas asih, kelak tentu akan menjadi seorang permaisuri yang bijaksana. Dan boleh coba periksa lagi kartu undangan yang lain, kata He Tian. Kalau kartu undangan pertama masih dapat diduga oleh Tiong Lian, adalah kartu undangan kedua ini benar-benar diluar dugaannya. Kartu undangan kedua ini pun tertera atas nama orang tua kedua keluarga pengantin, In Cheng Chu dari Cui In Cheng sekarang telah berubah menjadi wali pihak pengantin lelaki, dan wali pihak pengantin perempuan adalah Hoa Tian Hong. Ternyata kartu undangan kedua ini adalah atas pernikahan In Hing mendapatkan Hoa In Pig. Harinya juga jatuh pada tanggal 15 bulan 8 atau hari Tiong Chiu. Tempatnya juga akan dilangsungkan di Keraton Masar. Untuk sejenak kok Tiong Lian termangu-mangu, sungguh girangnya tak terlukiskan, ia hanya menggumam saja, sungguh tidak nyana, sungguh tidak nyana. Dua pasang pengantin sama-sama dilangsungkan pada hari Tiong Chiu yang melambangkan kehidupan manusia yang bulat dan bahagia. Sungguh sangat baik dan penuh arti. Tiong Chiu adalah hari baik menurut tradisi bangsa Han, tapi di negeri Masar sekarang telah dijadikan suatu hari raya baru, kata Hoa Tian. Hari raya apa, kenapa aku tidak tahu, tanya Tiong Lian. Karena negeri-negeri Masar telah berdamai dengan Kun Beran, maka rakyat kedua negeri telah menetapkan tanggal 15 bulan 8 sebagai hari raya perdamaian, tutur Hoa Tian. Tentu kau masih ingat bahwa pada hari itu pula di Kim Eng Kiong telah diadakan pertemuan besar dan juga hari naas bagi Raja Lalim Masar yang telah digulingkan itu sehingga engkohmu telah naik tahta sebagai raja yang budiman dan membuat negeri aman sentausa. Untuk memuji kejadian-kejadian yang mengembirakan itu rakyat jelata telah membuatkan syair nyanyian. Ya, kalau tidak salah aku pernah mendengar nyanyian itu, kata Tiong Lian. Bukankah syairnya berbunyi? Api peperangan hilang. Sungai es jernih laksana kaca, di sana hendak ku cuci pedangku yang berbau darah. Dan ketika sampai baik yang herbunyi kau muda akan mendapatkan cinta, tanpa merasa dua buah hati setasang muda mudi itu menjadi berdebar-debar dan dua pasang tangan pun saling genggam dengan kencang, metu saling memandang dengan bergejolaknya api asmara yang gembira ria. Dengan suara peiahan kemudian herian berkata, pada sebelum berangkat menghadiri upacara mereka, inginku bawa kau menemui dulu kedua orang tuaku. Untuk apa tanya Tiong Lian? Karena kedua engkohmu sudah mengatur dengan baik, yaitu akan menyebarkan kartu undangan ketiga dengan hari yang sama dan tempat yang sama pula. Kartu undangan ini adalah untuk pernikahan kita, maka aku hendak melapor pada ayah dan minta dia bertindak sebagai waliku. Lian Moai, hendaklah jangan kau menyalahkan. Aku berani sembarangan mengambil keputusan sendiri sebelum mendapat persetujuanmu dahulu. Tapi sekarang juga aku hendak minta kau mengangguk sebagai tanda akur. Muka Tiong Lian menjadi merah jengah, ia tidak mengangguk dan tidak juga menggeleng kepala. Keruan herian menjadi gugup, desaknya, adik Lian, apakah kau tidak setuju? Kalau tidak setuju tentu aku sudah menggeleng, sahut Tiong Lian lirih. Dengan demikian artinya dia sudah setuju bin akur. Sungguh girang keng Hietian seperti naik ke sorga, cepat serunya. Marilah kita pergi memberitahukan suhu. Eh, di mana suhu? Kemanakah mereka telah pergi? Memang saat itu Kim Siih dan Kok Chi Hoa mempunyai lakon lain pula. Pegunungan Bin So waktu itu menghijau dengan bunga mekar semarak menghiasi lereng-lereng gunung laksana sedang berlomba memamerkan kecantikan masing-masing. Ketika itu Chi Hoa dan Siih sedang jalan bergan dengan tangan menyusuri semak-semak bunga yang lebat mewangi itu. Pada hari yang sama seperti sekarang di waktu 20 tahun yang lampau, ditempai inilah kira Siih telah mengamati keberangkatan Kok Chi Hoa ke bawah gunung. Di mana perasaan mereka muram dan risau, hakikatnya mereka tidak pernah memperhatikan pemandangan alam yang indah itu masih. Tetap seperti dahulu kala orang-orangnya juga berhadapan pula namun perasaan mereka sudah berbeda daripada dulu. Siih memetik setangkai bunga, katanya dengan gegetun, Chi Hoa sudah 20 tahun ini bunga mekar dan rontok dan mekar pula apakah kau merasa aku kembali terlambat? Dengan suara lembut Chi Hoa menjawab, bunga ini tiada ubahnya seperti bunga di masa 20 tahun yang lalu, kita berdua juga serupa. Biarpun kau terlambat 20 tahun lagi aku tetap akan menantikan di kau. Apakah kau masih ingat syair-syair yang pernah kuberikan padamu? Tanya siih, mengapa tidak sahut Chi Hoa? Selama 20 tahun ini meski kita jarang ketemu tapi biarpun kau terlunta-lunta di luar lautan atau mengembara di ujung jagad, senantiasa aku merasa kau tetap di dampingku. Jauh di mata dekat, di hati. Hi, aneh aku pun mempunyai perasaan seperti kau, kata siih. Selama ini terkadang bila aku merasa masgul, maka kau lantas seperti muncul di hadapanku. Jika demikian kita boleh dikata dua orang bersatu hati ujar Chi Hoa dengan tertawa. Belum pernah siih melihat Chi Hoa tertawa sedemikian riangnya, ia merasa tertawa seng kekasih itu bagaikan bunga yang sedang mekar indah, jauh lebih menarik daripada di masa remajanya dikala 20 tahun yang lalu. Tanpa merasa ia genggam kencang-kencang kedua tangan Kok Chi Hoa, katanya, sejak kini kita tak boleh berpisah lagi hidup atau mati kita selalu berada bersama. Dari jauh Chiang Hei Tian dan Kok Tiong Lian dapat melihat guru mereka sedang bermesraan di tengah semak-semak bunga, tanpa merasa kedua muda-mudi itu saling pandang dengan tersenyum penuh arti. Melihat gelagatnya, rasanya kita tidak perlu buru-buru memberitahukan kepada suhu tentang urusan kita kata Hei Tian. Ya, nampaknya tidak lama lagi tentu akan ada kartu undangan bahana yang akan menggempatkan dunia persilatan dan dibuat bahan cerita orang banyak sahut Tiong Lian. Ha, seperti ada orang mendatangi demikian di sebelah sana Kok Chi Hoa sedang berkata. Ketika si Lha mendongak, dari jauh ia dapat melihat bayangan muridnya katanya dengan tertawa mereka adalah Hei Ji dan Lian Ji, mereka sudah menuju ke arah sana, jangan kita mengganggu mereka. Dahulu aku sangat khawatirkan mereka akan mengulangi jejak kita yang menyedihkan tapi sekarang aku justru bergembira karena nasib mereka ternyata serupa dengan kita, demikian kata Chi Hoa dengan tertawa. Si Lha kelak bila aku sudah serahkan jabatan Chiang Bun kepada anak Lian, maka aku dapat bebas mendampingi kau kemana saja kau hendak pergi untuk melewatkan penghidupan kita yang bahagia laksana Dewata di sorga. Apakah kau merasa senang, si Lha? Mengapa tidak sahut si Ih, justru itulah yang senantiasa kuharapkan. Manusia hidup demikian, apalagi yang hendak disesalkan. Tamat.